Halo semua, Brojek disini selamat datang di Brojek Vlog Oke, karena namanya aja Brojek Vlog Jadi teman-teman jangan berharap kalau disini ada edukasi ya Karena pada dasarnya Brojek akan membuat konten Brojek Vlog ini Isinya mungkin cuma bahas tentang keresahan yang ada di market ya Terutama di konten perdana ini Brojek mau sharing ya Tentang regulasi baru yang ada di bursa yaitu Full Call Auction Nah, udah pada tau belum nih? Ada yang namanya Full Call Auction ya Sebenarnya Full Call Auction ini bukan hal yang baru Karena setau Brojek dulu tuh sudah ada Call Auction ya Dimana Call Auction ini ya Itu adalah red flagnya dari bursa Bisa dibilang red flagnya dari bursa Dimana ada 11 kriteria Brojek sih gak hafal semua Cuman kalau gak salah pertama ada equity negatif Terus juga ada average transaksi Ada juga average harga Terus, apa lagi ya? Ada 11 lah pokoknya ya Nah, sejak pertengahan Eh, sejak awal Awal atau akhir tahun lalu ya Brojek lupa Intinya Sejak Pekan Anggap aja sejak pekan lalu Anggap aja ya Bursa merilis yang hal yang baru Ananya Full Call Auction Dimana Ada perbedaan yang baru Ya, yaitu dari sisi mekanisme Ya, dimana Tadinya Call Auction itu hanya bisa diperdagangkan 3 kali Yaitu open Tutup sesi 1 Sama tutup sesi 2 Ya, nah Sejak kebijakan baru Namanya Full Call Auction Maka 1 hari itu diperdagangkan Kalau tidak salah 6 kali atau 5 kali Ya Nah Kebijakan ini Menuai kontroversi yang cukup Rame ya Cukup rame lah Cukup apik lah Brojek ngeliatnya Dan Menurut projek sih Agak lebay ya Responnya agak lebay Karena Ini Jujur ini pendapat projek aja ya Disclaimer ini pendapat projek pribadi Menurut projek sih Euforianya berlebihan nih ya Terhadat Full Call Auction Karena Yang perlu dikritisi menurut projek Hanya dari sisi mekanismenya Ya Kenapa dan unikian? Karena pada dasarnya mekanismenya itu Membuat kita bertransaksi seperti berjudi Bukannya berinvestasi Ya itu Itu poin yang mungkin perlu dikritisi dengan teras ya Karena pada dasarnya Kenapa projek bilang judi ya Ketika teman-teman berinvestasi ya Teman-teman tentunya Dihadapkan dengan dua pilihan metode analisa Ya Pertama fundamental Kedua teknikal Nah Kita tahu bahwa Saham-saham yang berada di Full Call Auction Dan di red flag-in dari 11 flag tersebut Itu sudah jelas Tidak bisa Dianalisa berdasarkan fundamental Ya Udah jelek banget lah pokoknya fundamentalnya Jadi menurut projeksi Kita tinggal punya satu Senjata Yaitu teknikal Nah Problemnya Ketika kita ingin menganalisa teknikal Full Call Auction ini Mekanismenya kita bertransaksi di kamar gelap Kita gak tahu siapa yang beli Bukan gak tahu siapa yang beli ya Kita gak tahu berapa banyak yang beli Dan berapa banyak yang jual Jadi bener-bener Apa ya Beli kucing dalam karung lah Istilahnya Nah hal ini yang menurut projek Perlu dikritisi Karena pada dasarnya Kalau kita gak bisa bertransaksi Kalau kita tidak bisa menganalisa Berdasarkan fundamental Toh kasihlah kita kesempatan Untuk berdasarkan teknikal Dimana teknikal itu Turunannya ada market strength indicator ya Yang biasa teman-teman tahu Tap reading Atau bandarmologi Atau volume analysis Itu nama Itu turun dari market strength indicator Nah Dari sini aja Kita tidak dikasih kesempatan lah Bukan tidak dikasih kesempatan Tidak dikasih Toolsnya Karena memang Full collection ini diperdagangkan Di kamar gelap ya Sehingga kita gak tahu Berapa banyak demandnya Dan berapa banyak supply-nya Sehingga gak bisa dianalisa Jadi Poin yang perlu Dan sangat-sangat Harus dikritisi Menurut projek dari sisi mekanisme Karena kalau dari sisi persyaratan Dari sebelah sisi arti itu Menurut projek sih No issue ya Karena pada dasarnya Dosen mana Atau guru Atau mentor mana Yang mengajarkan Saham gocap boleh dibeli Spekulasi boleh ya Cuman Gak logis aja sih Jadi Kalau dibilang Jadi banyak Yang projek tanggepin ya Banyak Banyak investor Yang kecewa Dengan mekanisme ini Katanya Bursa itu Bukan menyelamatkan Tapi malah menjerunguskan Ya menurut projek sih Investor mana sih Di saham yang benar-benar Fundamental yang gak ada Sahamnya mempet gocap Dan segala macem ya Jadi Satu alasan Dia mempet gocap aja Itu udah berarti banyak gitu loh Kayak Kita bisa bilang Saham goto lah Goto sekarang kan nyender gocap Dan ketika dia nyender gocap aja tuh Itu Banyak Hal yang terjadi Memang Jadi gak Gak cuman Gak cuman Emang ini aja Jadi emang Wajar gitu loh Saham-saham tersebut Nyender gocap Jadi menurut projek sih Ketika Temen-temen Terkena Resiko Beli saham gocap Dan sekarang Sisa satu atau dua Ya Ya Salah siapa gitu loh Beli saham-saham yang Yang jelek-jelek Seperti itu gitu loh Ya dari 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 200 sekian saham Yang ada di list full collection Jujur Mungkin Brojek hanya pernah 5 atau 10 saham lah Yang pernah Brojek transaksiin Salah satunya mungkin Garuda Ya Karena pada dasarnya dulu Garuda cukup Oke lah fluktuasinya Kita bisa bilang Cukup oke lah Fluktuasi yang gak seperti Saham-saham yang lain Jadi menurut projek sih Ketika Dibilang Wah tidak melindungi Investor Ya Investornya gak belajar sih Itu aja sih menurut projek ya Karena Kita tahu sendiri bahwa Yang namanya metode Analisa apapun Screener apapun Biasanya Sarannya satu Metalnya bagus Biasanya seperti itu Ya Atau setidaknya liquid men Asli men Jadi dulu Brojek baru pertama kali Masuk pasar modal tuh Kenalnya cuma lagi 45 Berarti kan liquid 45 Ya Sedangkan Kalau kita bilang Kita bisa bilang Ada investor-investor baru Yang terjerumus Di saham-saham Seperti itu Ya Resiko aja sih Menurut projek ya Jadi gak perlu Lebay Tapi memang Tetap perlu dikritisi Ya Dan dari sisi mana Yang perlu dikritisi Yaitu dari sisi Apa tadi Dari sisi mekanisme ya Kalau bisa sih At least dibuka lah Bitovernya dibuka Dan Bisa ditransaksi Sampai satu Masih fine lah Ya Karena Buat para trader Ini buat para trader Pasti udah biasa lah Transaksi sampai Harga satu Karena Pasti trader-trader Indonesia udah Sudah common Bertransaksi Di saham-saham Warren Nah Warren tuh kan bisa kan Sampai satu Pasti biasa beli Di harga 16 Dan segala macem Dan Jujur Transaksi Warren aja tuh Resikonya tuh udah aneh Gitu loh Temen-temen bisa bertransaksi Di Warren aja tuh Udah Itu udah Spekulan banget Gitu loh Karena Jujur Warren tuh Menurut projek Catnya gak ada Trendnya gak tau Dan segala macem Jadi memang Yang menurut projek Ini menurut projek Yang menjadi korban Full call auction Itu Hanya Memang Atau Dialah orang-orang Yang Gak punya Apa ya Bisa dibilang Gak punya technical Atau gak punya pendirian Atau gak punya Belum mengerti Mungkin ya Mungkin bisa Kita bisa simpulin Projek bisa simpulin Belum mengerti Pasar modal Ya Karena Ya Kayaknya sih Projek gak pernah ya Ngajarin Ayo beli saham Gocap Trendnya naik Kayaknya gak pernah deh Pernah gak deh Takutnya Projek ngomong kayak gini Projek juga pernah ngajarin sih Nah gak tau deh Tapi ini My humble opinion ya Jadi ini Jangan Jangan dimasukin hati Karena pada dasarnya Di projek Di projek vlog ini Projek cuman pengen Punya Field Ya Atau punya Tempat untuk curhat lah Setidaknya ya Untuk curhat Ngomong Ngomong hal yang gak penting lah ya Dan gak perlu ada ilmunya sih Karena ya Kalau kita bahas ilmu terus Capek lah ya Jadi kita bahas yang Yang aneh-aneh aja lah Gitu Oke itu aja Buat teman-teman Terima kasih Buat yang sudah nonton Kira-kira Mau bahas Keresahan apa lagi Bisa di kolom komentar ya Mohon dukungannya Like, share, subscribe Ya Biar Projek bisa rutin Nge-vlog Ya Dan Ini vlog perdana Nanti projek bakal bikin konten juga Yaitu Projek interview Nah Ini juga seru nih ya Projek pengen Ngajak Influencer Atau ngajak temen Atau ngajak praktisi Pasar modal curhat ya Projek pengen tau Sudut pandang mereka tuh Seperti apa Itu Oke Itu aja dari projek Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh